Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pendaki yang baru datang Membuka tenda tepat di samping kanan tenda kami Terkejutnya aku ketika keluar tenda Terasa sunyi tidak ada pendaki lain yang sedang memasang tenda Hanya ada sosok pria tua dengan rokok beraroma menyan Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Jumpa lagi dengan mahasiswa siluman Pada video kali ini, kita akan menceritakan Tentang pengalaman seorang pendaki ketika pendaki di gunung sumbing Lebih tepatnya menantang penghuni gunung sumbing Hanya karena ego seseorang yang terlalu besar Mengakibatkan kacaunya serombongan pendaki Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai ceritanya Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita menarik baru dari kami Gunakan earphone mu Cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku sama teman-temanku ketika naik gunung Cerita ini berlatar belakang di tahun 2016 Dimana aku lagi semangat-semangatnya untuk mendaki Legenda kali ini kita rencana akan berangkat berenam Aku bersama teman-temanku sebut saja Anto, Jotir, Dawir, Vita, Dea Semua nama samaran Dan aku yang lebih akrab dipanggil Icong Hari Sabtu jadi muncak Cong Ucap si Anto Ya jadilah, aku udah packing dari jauh-jauh hari nih Sahutku Biar tanpa rame aku ajak Jotir, Dawir, Vita, Karodia ya Sambungku Dah pokoknya kamu atur aja dah Jawab Anto Sehari sebelum hari ya Mereka semua aku suruh kumpul Untuk bahas tentang liburan kami di akhir bulan Mau muncak kemana sih nih? Kata Jotir Setelah ngobrol ngalor ngidul Akhirnya kita sepakat buat naik gunung sumbing Jangan lupa pamit sama orang tua ya Kata Dea menjadi penutup obrolan kami kali ini Hari hapun tiba Kita semua bertemu di suatu tempat yang kita rencanakan Sudah siap semua Tanya aku Dia kemana ya? Tanya Dawir Ya gak tau lah Kamu pikir aku bapaknya? Kata Jotir Dia gak dibolehin sama orang tuanya Tegas Vita Aku aja gak pamit tetep berangkat Pokoknya los gak rewel Janda Jotir Jotir ini memang orangnya gak ada halak Kalau kata orang Jawa Manungso Ratoto Akhirnya kita sepakat berangkat berlima Di sela-sela obrolan kami Terdengar dering suara telepon Setelah dicek ternyata dia mengirim pesan Yang isinya Hati-hati ya semuanya Maaf aku gak jadi ikut Sekarang malam satu suruh Ibuku punya firasat gak enak Jadi aku gak dibolehin sama ibu Pas banget ini Kata Dawir Maksudmu apaan Wir Jangan aneh-aneh di gunung Wir Tegas Vita Aku pun punya firasat gak enak atas perkataan Dawir tadi Mengingat Dia nekat dengan rela ngelakuin apapun Demi sesuatu yang dia mau Kita berangkat dari rumah pukul 11 siang Menggunakan sepeda motor Tanpa ada kendala apapun Sesampainya di basecamp Kita istirahat sebentar Sambil mengurus si maksi Ada berapa rombongan pak Yang mendaki hari ini Tanyaku Kepada petugas tempat Hari ini sedikit mas Cuman ada tiga rombongan Sudah naik tadi pagi Yang kemarin mendaki ada banyak pak Tanya Anto Ya lumayan rame sih mas Tinggal dua rombongan yang belum turun Tapi disini tercatat turun hari ini Waktu menunjukkan pukul 2 siang Kami bersiap untuk trekking siang Kemudian berdoa Dan itulah awal mula hal buruk menipat kami Kita sepakat untuk totalitas Alias tidak menggunakan jasa ojek Sampai di pos 1 Sekitar 2 jam melewati medan bebatuan Yang tersusun rapi terjal Dan pemandangan kebun warga Di samping kanan kiri kami Di sepanjang perjalanan Vita melihat sesuatu yang jenggal Dimana Terlihat jejak kaki orang Tapi hanya satu kaki Bukan sepasang kaki Menginjak-injak tanaman warga setempat Ukurannya pun tidak normal Terlalu besar untuk ukuran kaki manusia Rusak tanamanku Gara-gara ponjo lewat Kata petani tua Dengan rokok beraroma Menyan sedang berdiri di samping jalur Sontak kami semua kaget mendengarnya Terlintas banyak landatannya di pikiran kami Apa itu ponjo? Siapa mereka? Entahlah Kami semua tidak tahu Muncul rasa was-was Di antara kami semua Perasaanku gak enak Mending kita pulang aja yuk Celetuk Vita Kita udah sampai disini Rugi dong kalau pulang sekarang Tegas Dawir Iya Yang penting Niat gak aneh-aneh Tegasku Sekitar pukul 4 sore Kami tiba di pos 1 Kami memutuskan untuk istirahat Sembari sholat asar Dan ngopi-ngopi Ditambah dengan merokok Ketika situasi sudah mulai aman Kami memulai perjalanan kami kembali Kini sudah mulai terlihat suasana hutan Jauh di depan kami Di tengah-tengah perjalanan Kami berbapasan dengan satu rombongan Berempat turun dari puncak Syukurlah Gunung ini gak terlalu sepi Pikirku saat itu Seiring berjalannya waktu Hari mulai gelap Kabut mulai turun Ditambah kami mulai memasuki hutan rembun Dengan pohon pinus yang besar-besar Terdengar samar-samar Suara azar maharif Membuat perjalanan kami Serasa semakin ngeri Hari semakin gelap Kami mulai mengatur formasi barisan Agar tidak terpisah satu sama lain Ada anto yang paling depan Kemudian diikuti jotir Dawir Vita Dan aku yang paling di belakang Tiba-tiba terdengar Suara langkah kaki Dari arah belakang Ketika aku menengok Terlihat Petani tua yang tadi sore kita jumpai Tepat ada di belakangku Hati-hati nak Temanmu diawasi Dan dijaga baik-baik Kemudian orang tadi Hilang begitu saja Dan aku diam Mematung Fikiranku seketika jadi kosong Tiba-tiba Ditepuk pundakku dengan Vita Seketika kesadaranku kembali Dan berpikir Apakah kejadian tadi hanya ilusinasi Apa temanku melihat apa yang aku lihat Entahlah Rasa lelah dan dingin Menyelimuti kami semua Dan seketika itu Kita memutuskan istirahat Di tengah perjalanan Antara pos 1 Menuju pos 2 Di sela-sela istirahat Tiba-tiba Kami mendapati Ada sesuatu Yang jatuh dari atas pohon Terkejutnya kami setelah tahu Benda yang jatuh tadi Adalah gumpalan rambut Yang terlihat basah Berlumuran cairan merah Kental sedikit hitam Kami semua melihat kejadian itu Tapi kami berlagak Seolah-olah Tidak terjadi apapun Agar pendakian ini Tetap dalam situasi aman Yuk lanjut lagi Ada yang mengatau kita Kata Anto Tuh Kamu belakangnya Gantian aku yang di depan Kata aku Sampai pos 2 aja ya Nanti ganti posisi lagi Sahut Mas Anto Posisi berganti Aku sekarang depan Kemudian diikuti Jotir Dawir Vita Dan Anto Di posisi Paling belakang Singkat cerita Setelah berjalan Kurang lebih satu jam Aku melihat samar Ada banyak orang Memakai baju serba putih Duduk melingkar Seperti orang sedang mengaji Tepat berada di pos 2 Yang ada di hadapanku Disitu aku merinding Setengah mati Dan nampaknya Hanya aku yang melihat Mencoba tetap tenang Tiba-tiba Anjir Apaan itu Pandanganku Seketika teralihkan Ketika mendengar Teriakan Anto Sambil menunjuk Arah belakang Sontak kami Semua refleks Melihat ke arah belakang Gak ada apa-apa Gak usah Bikin panik Sahut Dawir Yuk istirahat di depan Tuh ada pos 2 Aneh Orang yang memakai Pakaian serba putih Tadi kemana Sudah tidak terlihat lagi Di pandanganku Kamu barusan lihat apa Tanya Jotir Aku lihat bayangan Seorang laki-laki Tinggi banget Jalannya pincang Jawab Anto Sekarang buka tenda disini Atau pos 2 Besok langsung pulang Kata Vita Dengan nada yang ketakutan Gak mau Kita harus sampai ke puncak Sahut Dawir Gak bisa Kita sampai sini aja Dari awal tracking ini Udah gak sehat Tegas Anto Sana kalau mau pulang Aku harus sampai puncak Kali ini Kata Dawir Dengan nada agak emosi Di salah-salah perbincangan kita Yang semakin kacau Terlihat dari kejauhan Ada serombongan pendaki Berjumlah 3 orang Yang akan naik Tuh ada rombongan lain Gimana kalau kita Bareng mereka aja Biar makin rame Kataku Mau naik mas Aku menyapa Salah satu pendaki tadi Iya Bareng ya mas Boleh Sahut Rombongan pendaki tersebut Rombongan kami depan ya Nanti rombongan masnya Ngikutin dari belakang Jelasku Singkat cerita kami semua Melanjutkan perjalanan Track kini berganti Yang tadinya hutan lebat Kini berganti menjadi jurang Dan tebing tinggi Di samping kanan kiri jalan Kami berjalan menuju pos 3 Sekitar jam 8 malam Terus berjalan selama 2 jam Belum juga terlihat Terasa berputar-putar Di situ saja Nyasar nih kita Dari tadi jalan Aku gak ketemu pos 3 Kata Jotir Mana ada Kita ngikutin jalur dari tadi Sahut Vita Kami semua menaruh curiga terhadap Dawir Dimana Hanya dia yang merasa tenang Seolah tidak terjadi apa-apa Tiba-tiba Terlihat dari sebelah kanan kami Tepatnya dari tepi jurang Terlihat sosok anak kecil Merangkak naik melewati jalur Lalu berlari ke atas tebing Wajahnya pucat Bola matanya terlihat besar Dan berwarna hitam Di sekitaran kantung matanya Sempat menatap kami sebentar Lalu tersenyum Menyeringai Kami semua panik Manusia apa itu Kata Jotir Dengan ada ketakutan Ditambah lagi Rumungan pendaki tadi Yang harusnya masih ada Di belakang kami Tiba-tiba menghilang Semakin kacau Pendakian Malam itu Ditambah lagi Ivita Tiba-tiba menangis Karena ketakutan Tanpa kita sadari Jam sudah menunjukkan Pukul 12 malam Terlihat remang-remang cahaya Lampu tenda Dari pendakian lain Terasa sunyi sekali Malam hari itu Terlihat Tanda-tanda Post berikutnya Betapa kagetnya kami Saat melihat Plang terbuat Dari papan kayu Yang bertuliskan Post 4 Udah sampai Post 4 nih kita Kata Dawir Emangnya kita Udah ngelewatin Post 3 Tanyaku Udah Gak usah dipikirin Kita buka tenda Saja disini Tegas Anto Akhirnya kami Sepakat buka tenda Di post 4 Setelah tenda jadi Tiba-tiba Dawir bilang Dah Sekarang tidur Besok samit Jam 5 pagi Kita masak dulu Lawir Laper nih Kata Vita Ah Gak laper aku Kata Dawir Kemudian kami Berempat masak Di luar tenda Tanpa jotir Yang langsung tidur Setelah masak Selesai Kami Tidak langsung tidur Mengobrol Di luar tenda Sambil ngopi Dan Bercanda Ngalor ngidul Eh Kalian Berasa aneh gak sih Sama pendakian Kali ini Tanya jotir Dawir Aneh banget Gilegatnya Dia yang paling Semangat banget Buat naik puncak Sambung Masanto Padahal dari post 1 Kita udah pengen pulang ya Tapi Seolah Kita dituntun Pelan-pelan Kalau dilihat Dari kejadian tadi Tambahku Rasanya capek Banget malam ini ya Kata Vita Kamu sih Naik gunung Malah bawa kapal Kok kapal sih Ya kapal api kan Hehehe Kita semua ketawa Atas candaan jotir Di tengah-tengah tawa Kami terdengar suara tawa Yang sangat asing Eh Kalian denger gak Kata jotir Belum sempat menjawab Pertanyaan jotir Tiba-tiba Terlihat dari kejauhan Ada sosok berkain putih kotor Terlihat jelas Sosok itu Berambut panjang Berantakan Mukanya hancur Dengan rahang Hampir terlepas Sambil ketawa Dan tangan kanannya Menunjuk ke arah kami Sontak kami semua Lari ke dalam tenda Tanpa memikirkan Alat-alat masak Dan matras Yang ada di luar tenda Berharap malam itu Cepat berlalu Kami semua Memaksakan diri Untuk tidur malam itu Badai bertiup pencang Nampaknya hanya aku Dan hanto yang susah Tidur Cong Aku pengen buang air Ya sana di luar Masa iya pipis di celana Sahutku Ya anterin bentar lah Takut aku Kalau sendirian Malas lah Ngantuk Terdengar suara Tenda terbuka Terdengar suara tenda terbuka Anto Keluar sendirian Untuk buang air kecil Selang beberapa waktu Terlihat kembali Anto memasuki tenda Dengan wajah pucat Dan badan gemetar Tanpa menjelaskan apapun Anto hanya diam Terduduk di dalam tenda Dengan pandangan yang kosong Tiba-tiba terdengar suara Langkah kaki pendaki Yang baru datang Membuka tenda Tepat di samping Kanan tenda kami Karena tidak bisa tidur Aku pun ingin keluar tenda Untuk ngobrol Dengan pendaki Yang di luar Mereka Pasti belum tidur Pikirku Terkejutnya aku Ketika keluar tenda Terasa sunyi Tidak ada pendaki Lain yang sedang Memasang tenda Hanya ada sosok pria tua Dengan rokok Beraroma menyan Tak asing Dengan sosok itu Ya Aku sudah pernah Melihat dia sebelumnya Saya tidak sedang Menerima tamu Kalian semua pulang saja Pria tua itu Bicara padaku Belum sempat Dia menyelesaikan Bicaranya Terlihat Harimau besar Menerekam Pria tua tadi Dari belakang Aku bergegas masuk Kedalam tenda Karena ketakutan Lihat apa barusan Kata Anto Aku diam saja Aku waktu mau buang air tadi Lihat ponjo Tau dari mana itu ponjo Kataku Kamu pasti ingat Dengan pria tua yang kemarin kan Dia bilang ponjo Sama persis Dengan apa yang barusan aku lihat Badannya tinggi besar Kakinya hanya satu Lehernya terlihat Bengkok ke kiri Jawab Mas Anto Sosok itu Hanya bilang tumbal Cong Suaranya terdengar berat Matanya melotot Terlihat senyum tipis Di ujung bibirnya Tambah Mas Anto Tak lama setelah itu Bunyi alarm Mulai berdering Waktu Sudah menunjukkan Pukul 5 pagi Kita semua bangun Wir Coba lihat isi tasmu Kata aku Yang sudah menaruh Curiga sejak awal Enggak Enggak Kita kan udah bawa Barang sendiri-sendiri Ngapain Lihat punya orang Sahut Dawir Dengan nada Agak tinggi Alah Banyak bacot Loh Wir Kata Jotir Yang tanpa basa-basi Langsung menggeledah Isi tas Dawir Terkejutlah kami semua Ketika kami melihat Barang bawaan Dawir Terkesan aneh Yaitu Bambu kuning Bunga semacam ritual Kemenyan Dan ada batok lapa Ditambah lagi Terdapat foto Dea Yang ada di tas tersebut Kamu udah gila ya Wir Kata Vita Yang kaget melihat Ini semua Oh Jadi ini Yang buat kamu Harus sampai puncak Cuma mau bikin Sesajian di pinggir kawah Terus kamu mau Kita menjadi tumbal Kamu gak waras Wir Kata Anto Tampaknya Dawir mulai tersudut Oke Aku jujur Sebenarnya Aku kesini Mau cari pelet Aku mau bales Dendam Dengan Dea Dan keluarganya Sakit hati aku Mereka gak pernah Ngehargain orang lain Itu juga alasan Kenapa aku Gak sama dia lagi Karena Orang tuanya Gak setuju Tambahnya Kami semua Kaget Dengan penjelasan itu Gak mau tau Pokoknya Kita langsung turun Gak usah Nerusin Buat samit Aku gak mau Ketemu malam lagi Di gunung ini Degas Vita Kita turun sekarang Kalau kamu masih Maksa buat naik Aku bakal kasih tau Semua ini Sama orang tuanya Dea Akhirnya kita Semua sepakat Buat turun Tapi Perjalanan ini Tidak sia-sia Karena kami Menikmati Pemandangan Lautan awan Sebentar Lalu bergegas pulang Dan kami semua Turun Tanpa ada Kenila apapun Gunung kini Terlihat normal Dengan banyaknya pendaki Yang berpapasan Dengan kami Jadi begitulah Pengalaman Sekolombok pendaki Ketika mendaki Di gunung sumbing Buat kalian Jangan pernah Menantang penunggu Gunung sumbing Dan Jangan juga Membalas dendam Karena dendam itu Akan menghasilkan Dendam-dendam Berikutnya Percaya gak percaya Kembali ke pribadi Masing-masing Buat kalian yang punya Cerita menarik Seputar pendakian Silahkan Kirimkan ke email Yang ada di deskripsi Atau bisa juga DM di instagram At mahasiswa siluman Sampai jumpa Di video kami selanjutnya Salam lestari Mahasiswa siluman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.